Jadi, memaafkan itu adalah melupakan. Itu totally wrong, Mbak Ola. Karena kita itu tidak mungkin melupakan. Apa sih, Pak, setelah kalau memaafkan itu orang pikir untuk kepentingan orang lain? Ternyata enggak, itu untuk diri sendiri. Mitos yang kedua apa nih, Pak? Terima kasih banyak, Mbak Ola. Mitos yang kedua adalah, memaafkan itu sama dengan melupakan. Itu juga mitos. Bahkan ada lagu itu yang, I was wrong when I hurt you. Kemudian dia bilang begini, To forgive is to forget. Dia bilang begitu. Jadi, memaafkan itu adalah melupakan. Itu totally wrong, Mbak Ola. Karena kita itu tidak mungkin melupakan. Betul. Orang yang melupakan itu adalah orang yang sakit. Sakit apa? Sakit ingatan. Ingatan, betul. Mungkin amnesia. Iya kan, amnesia. Atau Alzheimer, kan orang yang Alzheimer itu banyak lupa ya, sama kejadian-kejadian yang dia alami. Jadi, melupakan itu adalah sesuatu yang tidak manusiawi. Maka ada di lagu Indonesia yang meminta lumpuhkanlah ingatanku, kan. Itu kan sakit, kan. Sakit, kan. Sakit, kan. Ya, itu ada lagu yang sampai seperti itu, gitu. Berarti kan itu karena sakit. Jadi, secara normal kita nggak mungkin melupakan. Jadi, bikin saya lumpuh ingatannya, gitu, kan. Sampai sebegitunya, gitu. Sampai sebegitunya. Justru, sebetulnya Mbak Ola, orang yang memaafkan itu, dia masih ingat sama kejadiannya. Iya, betul. Kalau Anda sudah lupa sama kejadiannya, itu bukan memaafkan. Itu namanya amnesia. Anda masih ingat kejadiannya kayak gini, orangnya kayak gitu, masih ingat. Tetapi, ingatan itu tidak memancing kemarahan. Sudah selesai, gitu ya, Pak. Sudah selesai, gitu. Jadi, istilahnya begini. Yang namanya memaafkan itu adalah mengingat peristiwanya. Mengingat kejadiannya, tetapi kita bisa mendetouch. Apa itu? Mendetouch itu apa ya, bahasa Indonesia-nya, ya? Bukan attach, tapi detach, gitu. Melepaskan emosinya. Emosinya sudah tidak ada lagi di situ, gitu ya. Emosinya dilepaskan, tapi kejadiannya ingat, gitu. Karena, kalau kita tidak ingat kejadiannya, maka kita akan cenderung melakukan kesalahan yang sama sekali lagi. Itu yang dikatakan oleh seorang filsuf namanya George Santayana. Dan saya pikir ini benar sekali, Mbak Ola. Kalau kita melupakan, kita akan mengulangi kesalahan yang sama sekali lagi. Contoh, ada orang minjem uang sama kita. Kemudian, dia bilang, nanti bulan depan aku bayar deh, gitu. Ya, bulan depan, handphone kita di-block, ya kan? Cosmet kita di-block semuanya. Mau apa, gitu. Akhirnya sudah hilang lah, sudah setahun, dua tahun. Eh, kemudian belakangan mulai suka nge-like kita lagi. Ya, kalau kita posting, nge-like lagi, nge-like lagi. Ternyata setelah beberapa kali nge-like kita, nelfon lagi, aku mau pinjem uang lagi. Pertanyaannya, Mbak Ola kasih pinjem nggak? Nggak. Ya, nggak betul. Kenapa? Karena kita mengingat kejadian yang kita alami beberapa tahun yang lalu. Tapi, kita sudah memaafkan dia, ya udahlah. Aku sudah memaafkan kamu, gitu. Ya, tetapi kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena kita tidak melupakan itu. Nah, yang ingin saya garisbawahi juga, Mbak Ola, tidak melupakan itu berbeda dengan mengingat-ingat. Ya, misalnya, saya tidak lupa ada kejadian seperti itu, di mana dia marah-marah, saya tidak lupa. Tapi, saya bukan mengingat-ingat, gitu. Mengingat-ingat itu tuh berulang-ulang jadi bahan, pembicaraan, topik, bahasan, gitu ya, Mbak Ola. Mengingat-ingat itu menghadirkan kejadian masa lalu itu dalam pikiran kita. Dalam kata-kata kita, dalam perbuatan kita. Itu namanya mengingat-ingat. Nah, kalau saya bilang tadi, tidak melupakan, itu tidak sama dengan mengingat-ingat. Karena manusia itu diberikan oleh Tuhan itu akal, pikiran, otak kita, memori kita itu adalah supaya kita bisa sukses dan bahagia. Jadi, kita harus ingat kejadian itu. Tetapi, kita sudah melepaskan emosinya. Melepaskan kemarahannya, kejengkelannya, kekesalahannya. Kita sudah di-touch dari diri kita. Itu, Mbak Ola, yang namanya memaafkan. Jadi, salah sekali kalau ada yang bilang itu. To forgive is to forget, gitu kan. Ada lagunya seperti itu, gitu. Itu totally wrong, gitu. Tapi memang ini masih banyak loh orang yang punya mindset seperti ini, gitu. Masih banyak sekali. Terima kasih.